cek 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 bismillah bismillah apa kabar teman teman balik lagi bareng aku luka irisandi dan kali ini aku akan bikin tutorial baru cara membuat iklan simple seperti di youtube hmm bukan iklannya youtube terkadang kita melihatnya hanya beberapa detik antara 5 sampai 10 detik cara buatnya sangat gampang tapi aku tidak akan meniru sama seperti yang punyanya youtube aku akan memodifikasinya ayo kita mulai saja seperti biasa kita buka dulu adobe after effect kita kita buat composisi baru dan new composisan terus ini kita buat nama iklan simple ukuran HD durasinya 6 detik backgroundnya warna putih oke kita masuk ke advanced dulu disini kita ganti rate range disini kan klasik 3D oke jika sudah kita import dulu aja file yang kita butuhkan jika kalian mau silahkan ambil di deskripsi di bawah oke kita start off sini ini kita tarik lagi ke bawah sini nah ini kan ada 3 ini ada logo youtube ini kita lihat dulu kita matikan ini ini nah ini ada warna dasarnya warna merah aja ini ada yang ada gambar orangnya dan ini ada logo youtube nya sip seperti itu oke ini kita buat 3D layer dulu seperti ini kita bikin semuanya kemudian yang bagian 2 di atas kita matikan jadi tinggal yang background warna merah aja ini sip kemudian kita akan mengubah titik ininya ini kita taruh tengah-tengah pas ya kita kalian kira-kira aja sendiri kurang lebih di tengah-tengah kurang lebih segitu oke kemudian kita klik kanan disini ada create shape nah ini ini kita buka disini kita buka lagi bentar-bentar ini kita buat 2 views seperti ini kemudian disini kita ctrl R oke seperti ini kita tarik garis ke bawah sampai di tengah-tengah ini sip segini kurang lebih di tengah-tengah ya ya kalian kira-kira sendiri makanya di tengah-tengah kita masuk lagi ke bawah sini ini kita scroll dulu ke bawah sip ya ini ini di exclusion depth ini kita naikkan jadi 90 oke nanti akan tebal seperti ini sip oke ini merupakan bagian atas dari gambar ini bagian atas dari bagian samping dari gambar ini jadi kayak ada volumenya nanti oke ini kita tarik dulu ini kita tarunkan ke bawah kita tarik kira-kira sampai di tengah-tengah sip segini oke kemudian kemudian ini ini kita tutup dulu sip oke nah ini bawah ini kita taruh atasnya sip ini yang gambar apa yang logo youtube nya kita taruh atasnya dan kita klik disini sorry sorry ini kita hidupkan dulu aja oke ini kita tarik ke bawah ini ini kita tarik sampai lebih sedikit di bawahnya sip nanti apa dia kelihatan kayak gini logo youtube nya ya kurang lebihnya kayak gitu kemudian yang orangnya tadi kita hidupkan juga ini kita tarik ke atas di atasnya sampai lebih sedikit seperti ini nah kan gak kelihatan ini kita ganti jadi back ini bagian belakang nah itu dia kelihatan kan sip seperti itu langkah selanjutnya ini kita kembalikan dulu aja kemudian ini 2 fish nya kita ganti 1 fish lagi ini kemudian yang bagian bawah ini kita hapus aja udah gak guna kemudian di parent ini kita tarik ke red outline yang atas bawah tadi kita taruh tengah semua gini oke kemudian ini kita klik air ini kalau kita gerakan kan gak ada apa-apanya gak gerak gak ada efeknya tapi ini kalau kita naikkan seperti ini akan berputar dan jadinya seperti ini nah seperti itu ini kita jadikan 0 dulu aja ini kita tarik ke 1 detik kemudian disini kita hidupin ini nyalain tadi yang 1 detik 0 derajat dan yang di 2 detik ini kita jadikan jadi 180 derajat nah seperti ini oke udah kebalik dia kalau diputar nanti bakal jadinya seperti ini seret iya seperti itu kurang lebihnya hmm nah seperti itu kita bisa memperhalusnya dengan cara kita blok semua ini aja kita klik kanan keyframe ada ICS nah seperti ini dan kita bisa atur disini ini kita tarik ke depan yang atas kita tarik ke depan yang bawah kita tarik ke belakang iya seperti ini oke kalau kita play masih agak lemot karena agak berat ya ini kalau yang ini lah kurang lebihnya seperti itu kawan-kawan oke sudah jadi yang itunya ini kita tutup dulu aja tutup sip kemudian kita klik kanan kita akan membuat null object oke sudah muncul kemudian parent yang di red outline itu kita tarik ke null nah seperti itu ini kemudian kita kecilkan dulu aja kayaknya terlalu besar kita jadikan seperti itu 80 ya cukup lah segitu kemudian kita ubah posisinya biar berada di tengah-tengah itu kan agak ke samping oke ini kita tarik untuk mengaturnya kalian bisa klik P dan kita ubah posisinya disitu kurang lebih segini sedikit lagi ya segitu oke segitu aja kemudian kita tutup sip seperti itu nah gak udah reply lah kan ada di tengah-tengah tadi kan agak ke samping sekarang udah di tengah-tengah dan ukurannya juga lebih pas lah tidak terlalu besar oke sudah ini kita semua kita block klik kanan ada pre-compose kemudian oke di move all oke seperti itu nah udah jadi seperti ini ini kan apa kalau kayak gendanya kan datar ini kita kasih apa text biar lebih meriah new text oke seperti ini kita ketik terserah kalian mau ketik apa disini saya akan mengetikan alamat channel saya youtube.com selesai kary sandi kita tarik ke bawah kita sesuaikan biar pas lah di pandang mata juga enak kurang lebih seperti ini untuk ukuran font kalian sesuaikan aja dengan ukuran logo yang kalian punya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil nanti dilihatnya gak enak oke kita matiin seperti itu nah ini nanti kalau di play hasilnya ya seperti itu oke kan kurang lebih seperti itu sangat simple dan sangat gampang kemudian kita block dan kita pre-compose lagi jadi move all oke kemudian ini kita tarik ke depan biar gak flat ini kita ubah ukurannya dari sini di scale kita hidupin nah depan kan ini 100 ini kita tarik ke belakang ini kita ganti 70 lah berapa segini aja kerangannya segini kalau kita coba play jadi biar besar mengecil gitu jadi tidak flat ini kita turun aja garisnya biar gak ganggu nah seperti itu bentar-bentar ini terlalu kecil kayaknya ini di belakang ini kita ganti jadi agak besar aja misalkan 80 kita buka 80 oke segini kita coba play ya seperti itu kurang lebihnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil nah gampang kan cara buatnya tinggal kalian kreasikan sendiri aja sesuai dengan kreativitas kalian kalian bisa ubah agar hasilnya lebih keren itu saja tutorial dari aku jangan lupa like share dan subscribe channel aku karena bahkan ada video keren setiap minggunya oke sekian dari aku bye bye